Tak bisa lagi dilanjutkan, Ruben Onsu resmi gugat cerai Sarwenda. Isu kisruh rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda Tan, sepertinya tidak menemukan titik temu. Ruben kini diketahui secara resmi mendaftarkan gugatan cerai terhadap Sarwenda. Informasi terkait gugatan cerai Ruben Onsu tertera di Sistem Informasi Penelusuran Perkara SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berkas terdaftar dengan nomor perkara 551 PDT-G 2024 PNJKT, SEL. Benar, gugatan terdaftar dengan nomor perkara 551. Dengan Majelis Hakim Juyamto, Agung Sutomo Toba dan Arief Budi Cahyono, kata T. Marbun selaku Humas 2 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saat dikonfirmasi, Rabu 12 Juni 2024. Gugatan cerai Ruben Onsu terdaftar sejak tanggal 11 Juni 2024. Berkas didaftarkan oleh Minola Sebayang selaku kuasa hukum Ruben. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga sudah menetapkan jadwal sidang cerai perdana Ruben Onsu dan Sarwenda Tan. Sidang pertama tanggal 9 Juli 2024, ujarti. Marbun, isu masalah rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda beredar, karena keduanya jarang terlihat bersama lagi sejak beberapa bulan belakangan. Sarwenda bahkan sempat berbicara bahwa dirinya sudah dua bulan menginap di rumah sang adik bersama anak-anak. Rumor terkait masalah rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda pun sempat ikut dibenarkan Minola Sebayang. Ia sempat diminta Ruben untuk berdiskusi dengan tim kuasa hukum Sarwenda guna membahas masalah yang sedang mereka hadapi. Saya memang lagi intens berkomunikasi dengan kuasa hukum Sarwenda. Kami membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan kelanjutan rumah tangga mereka, Beber Minola Sebayang dalam sebuah wawancara pada tanggal 24 Mei tahun 2024. Namun sampai kabar gugatan cerai muncul, pihak Ruben Onsu maupun Sarwenda Tan sama-sama belum memberikan penjelasan terkait hasil pembicaraan mereka terkait isu masalah rumah tangga yang sedang dihadapi.